Isi Soko Bantul Pamirso, orak mungnya cek keindahan alami, sopo sing nyongko nek Pantai Parang Tritis, sing ono ning Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dadi idolane poro peselancar. Karakteristik oba e sing duur malah dadi tantangan kanggo poro peselancar. Pantai Parang Tritis ning Kabupaten Bantul, Yogyakarta terkenal dati pantai sing nawake pemandangan tebing watu, sing dipadu karupasir sing anget lan ombak sing duur. Lan karakteristik ombak sing duur iki malah mikat peselancar sekau penjurun donyo. Pantai Parang Tritis saiki malah dadi primadona anyar kanggo poro peselancar. Neng Pantai Parang Tritis iki poro peselancar ngeroso ditantang kanggo ngelake gulungan ombak ning samudera hindiya sing duur. Salene kui Pantai Parang Tritis ora ono watu karangi lan ombai uku ape sa pentino. Mulau rairan, Parang Tritis dati tuan rumah festival selancar tingkat nasional. Kelebihan Pantai Parang Tritis yang jelasin yang pertama, di Parang Tritis selalu ada ombak. Gak pernah di Parang Tritis yang namanya gak ada ombak dan surping itu selalu butuh ombak besar. Kemudian di Parang Tritis punya karakter yang ombaknya bisa kita pakai dari pagi sampai sore, mau surut mau pasang kita selalu bisa pakai. Festival selancar neng Pantai Parang Tritis di Eloni, Wolongplohloro Peselancar, sekomacem-macem daerah neng Indonesia, lan dibagi neng teluk kategori, hiku kelas terbuka, kelas wengwetok, lan kelas lokal. Kelebihannya mungkin ombaknya sedikit power sih daripada yang lainnya. Yang lainnya tidak terlalu power, maksudnya pantai pulang. Dari Parang Tritis mungkin lebih power. Lebih enak atau lebih susah? Lebih susah sih, tapi menantang. Menantangnya kenapa? Soalnya ombaknya tidak rapi, jadi harus pinter-pinter cari ombak. Pantai Parang Tritis, dua garis pantai luwe sekopitulah sekilometer, agak-agak masyarakat mengguning pesisir, lan gantung ke URP sekosektor nelayan lan pariwisata. Mulau noni wahana selancar iki, dikarap ke isondong kera perekonomiani warga. Bagus Adi, Kudani Dewi, Bantul, Yogyakarta.